Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan diskusi terkait dengan metabolisme gisi mikro dengan topik bahasan vitamin B1, B2, dan B3 yang merupakan satu rangkaian dari vitamin B kompleks. Yang pertama adalah vitamin B1 atau sering disebut sebagai tiamin. Nah, tiamin ini mengandung unsur karbon, nitrogen, oksigen yang mencirikan. Mereka merupakan komponen organik, kemudian ada tambahan unsur es serta nitrogen. Kemudian dia larut dalam air dan rusak karena cahaya alkali serta oksidasi. Jadi tidak tahan dengan cahaya ultraviolet, kemudian alkali atau basah dan adanya oksigen atau proses oksidasi tidak tahan. Atau mudah rusak karena paparan tersebut. Sehingga penyimpanannya harus di dalam jangkauan yang tidak atau jauh dari bahaya-bahaya yang merusak tadi. Kemudian vitamin B1 ini terdapat luas di dalam bahan pangan, ada pada biji-bijian dari basil panen, serelia, padi, jagung, sorghum, gandum, yang dalam keadaan beras kondisi utuh, kemudian kacang-kacangan, dan produk hewani, daging atau hati. Nah, kemudian penyerapan. Tiamin dalam makanan ada yang berasal dari nabati tadi, dan ada yang dari hewani. Yang dari nabati ini ada dalam bentuk bebas atau tidak terfosforilasi atau tidak terikat oleh fosfat. Sedangkan pada hewani, dia ada dalam bentuk terfosforilasi atau bentuk terikat pada fosfat. Nah, dalam bentuk tiamin difosfat atau tiamin pirofosfat. Nah, ini sekitar 95%. Jadi, dominannya yang hewani ini ada dalam bentuk TDP maupun TPP. Kemudian terfosforilasi juga dalam bentuk tiamin monofosfat dan tiamin trifosfat. Mohon maaf, itu TPP harusnya, tiamin, eh sorry, TTP, tiamin trifosfat. Ada kesalahan tipu di situ. Nah, jadi ada perbedaan. Yang di nabati tadi, bentuknya tidak terfosforilasi atau bentuk bebas, sedangkan yang dari hewani itu bentuknya fosforilasi atau terikat. Nah, di dalam tubuh kita, di dalam sel usus, itu yang diserap adalah dalam bentuk bebas. Nah, sehingga yang terfosforilasi atau terikat tadi harus dibebaskan dulu di tirolisis di dalam saluran cerna khususnya atau spesifiknya di dalam usus halus. Nah, di dalam usus halus ini, yang dominan terjadi penyerapan adalah di bagian cejunum atau usus kosong kemudian ileum khusus penyerapan. Dan sebagian kecil juga sudah mulai diserap di duodenum. Jadi, urutan dari usus halus itu kan duodenum, cejunum, kemudian ileum. Di duodenum sudah mulai terjadi penyerapan. Nah, penyerapannya bagaimana? Jadi, pada konsentrasi tinggi atau pada saat dari makanan itu banyak mengandung tiamin atau dari suplemen yang tinggi tiamin, Nah, ini ada beberapa studi yang jika dia lebih dari 2,5 miligram ya, penyerapan ini secara pasif. Jadi, intinya kalau dia dosis tinggi, itu penyerapannya secara pasif. Sedangkan pada konsentrasi rendah, kalau di dalam makanan itu rendah dari tiamin atau kurang mengandung tiamin, maka penyerapannya harus dengan transport aktif yang melibatkan pompa natrium-kalium, yang melibatkan adanya pengeluaran ATP dari dalam sel usus. Kemudian, bagaimana dia setelah dia masuk di dalam sel usus? Jadi, tadinya dari makanan ada dalam bentuk bebas, ada dalam bentuk terikat. Yang bebas ini langsung diserap, kalau konsentrasi tinggi justru malah lebih mudah secara pasif difusi mengikuti gradien konsentrasi. Tetapi, kalau dia sedikit jumlahnya dari makanan atau dari suplemen yang masuk ke dalam sistem penyerahan kita, maka secara transport aktif. Nah, kemudian yang sudah tadi yang dalam bentuk bebas, yang sudah dihidrolisis, yang terfosforilasi dihidrolisis, yang bebas tetap bebas masuk. Nah, setelah masuk ke sel entrosit, nah, ini akan difosforilasi kembali, karena keberadaannya di dalam sel itu lebih stabil pada bentuk terfosforilasi. Nah, kemudian pada saat akan dibawa ke sirkulasi darah, dia dibebaskan lagi, ya, terdefosforilasi lagi, dan kemudian masuk ke vena portal, dan menuju ke hati untuk didistribusikan ke seluruh tubuh. Jadi, alurnya dari pencernaan, bebas, kemudian ditrolisis, bebas, bebas, masuk ke sel entrosit atau sel usus, sel abital usus, di sel itu tadi terfosforilasi lagi, kemudian pada saat mau dibawa ke hati, menuju vena portal, dia terdefosforilasi lagi, menjadi bentuk bebas, ya. Nah, kemudian di hati, ini difosforilasi lagi, menjadi tiamin difosfat. Dominannya menjadi tiamin difosfat, atau untuk kepentingan lain, atau untuk kepentingan lain, ya, bentuk trifosfat, pirofosfat, ini nanti tergantung kepentingan yang diinginkan oleh tubuh kita. Sel-sel yang ada di dalam tubuh itu meminta untuk bentuk apa? Nah, ini hati akan melayani. Jadi, hatinya akan, di hati akan mensintesis, atau memfosforilasi, nah, dominannya dalam bentuk tiamin difosfat. Nah, dengan yang tadi, ya, masuk ke melentasi membran itu, dengan bantuan ini, ya, tiamin transporter. Nah, distribusi itu umumnya dalam keadaan fosforilasi, ya, di dalam tubuh, tetapi pada saat mau menembus dinding, dia harus dalam bentuk bebas, ya, terutama dinding saluran cerna tadi. Nah, di dalam plasma, ada yang dalam bentuk bebas, ada yang dalam bentuk terfosforilasi, nah, yang dalam bentuk bebas, atau yang tiamin monofosfat, atau yang paling sederhana, yang mampu melintasi membran sel. Karena memang dalam bentuk bebas, itu lebih relatif, lebih kecil molekulnya, lebih sederhana, sehingga transport melintasi dinding membran sel itu, tidak sulit. Nah, sekitar 80% dari total tiamin di dalam tubuh itu, ada dalam bentuk tiamin di fosfat, kemudian 10%-nya sebagai tiamin di fosfat, kemudian 10%-nya dalam bentuk yang lain, ya, bisa pyrofosfat atau bentuk bebas. Nah, ini, ya, proses mekanisme perubahan dari tiamin menjadi tiamin di atau pyrofosfat, ya. Di sini ada tiamin pyrofosfoginase yang di sini membutuhkan ATP, ATP menjadi AMP, kemudian di sini dia menjadi bentuk terfosforilasi. Kemudian pada saat dia mau menyederhanakan komponen atau mau difosforilasi, reaksi ini bisa dapat balik. Jadi, bisa ke arah fosforilasi ke kanan atau difosforilasi ke kiri, bentuk menjadi lebih kompleks atau bentuk menjadi lebih sederhana yang ke kiri. Nah, itu tadi ya, fosforilasi, difosforilasi itu adalah kebutuhan... Ya, jadi, kebutuhan tubuh itu fosforilasi atau defosforilasi, tadi kebutuhannya adalah transit membran atau kepentingan sel. Nah, masing-masing memiliki kebutuhan akan bentuk tiamin yang berbeda-beda. Tadi dari mulai penyerapan, kemudian transport, kemudian apakah tiamin bisa diekskresikan? Bisa, karena dia relatif tak larut di dalam air, sehingga mudah untuk diekskresikan. Nah, tiamin yang melebihi kebutuhan jaringan dan kapasitas penyimpanan dapat diekskresikan secara utuh dan dikatabolisme sebelum diekskresi melalui urin. Jadi, ekskresinya melalui urin jika kadar yang ada di dalam plasma darah tadi terlalu banyak. Difosfat, tiamin difosfat banyak, bentuk bebas banyak, ya, difos, apa, triphosphat banyak. Intinya, overcapacity di dalam plasma darah yang diasup oleh sel itu tidak terlalu banyak atau memang sudah cukup, maka beberapa akan mengikuti aliran plasma darah menuju ke sirkulasi ke ginjal untuk filtrasi, reabsopsi, dan augmentasi. Nah, disinilah proses ekskresi dari tiamin dilakukan. Sebelum memasuki sesi ekskresi, dia dikonversi dulu menjadi produk metabolit yang bisa larut di dalam atau bisa di ekskresikan melalui urin. Nah, ini biasanya peranan dari hati. Jadi, hati itu memang memainkan peranan utama di dalam metabolisme gisi, makro, maupun mikro, termasuk bagaimana mengkonversi produk-produk metabolit yang nantinya akan dibuang atau diaugmentasi di tubulis ginjal. Nah, kemudian bagaimana peranannya di dalam tubuh kita? Nah, kita tahu ada bentuk tiamin pirofosfat, tiamin difosfat, ada dalam bentuk monofosfat, ada dalam bentuk bebas, ya. Nah, ini memiliki peranan-peranan yang spesifik, ya, tergantung dia bentuknya apa. Nah, yang paling familiar dari proses metabolisme, jadi peranannya di dalam metabolisme adalah dia memainkan peranan sebagai koenzim atau, ya, koenzim di dalam proses dekarboksilasi oksidatif. Jadi, pada saat ada perubahan dari glikolisis, ya, glikolisis mengubah glukosa menjadi asam pirufat. Nah, kemudian pada saat ada oksigen, asam pirufat akan dikonversi menjadi asetil KOH. Inilah proses dekarboksilasi oksidatif. Nah, dengan adanya tiamin pirofosfat, atau tiamin di fosfat, pirofat ini akan banyak dikonversi menjadi asetil KOH. Sehingga nanti asetil KOH akan menghasilkan ATP melalui siklus krep dan transport elektron. Jadi, krusial di arah situ. Nah, kemudian dia juga berperan di dalam sintesis NADPH yang merupakan aseptor atau donor elektron pada reaksi transfer elektron. Kemudian di dalam bentuk non-koenzimnya dia juga berperan di dalam transmisi impulsarof dengan mengatur regulasi pompa natrium-kalium dan juga dalam fosforilasi protein. Jadi, mekanisme aksinya bervariasi. Yang krusial tadi membantu dekarboksilasi oksidatif kemudian sintesis NADPH. Nah, NADPH ini merupakan koenzim yang terbentuk atau tersusun dari niacin dari B3 sehingga B1 dan B3 ini saling berkolaborasi tetapi tidak bisa saling menggantikan fungsinya. Nah, ini rutenya ya, ini mohon maaf agak gambarnya agak huram ya. Jadi, di sini glikogen atau glukosa menjadi piruvat ya. Piruvat di sini ini adalah proses glikolisis. Nah, sedangkan piruvat ini nanti menjadi acetyl koinilah dikarboksilasi oksidatif. Bisa kita bayangkan apabila tidak ada vitamin ya, jadi dia akan mentok pada piruvat tidak bisa menjadi ATP. Glukos tidak digunakan dengan optimal tentunya nanti. Atau terjadi kegagalan dari metabolisme karbohidrat. Nah, ini defisiensi akibat tadi akibat kegagalan fungsi yang pertama sering disebut sebagai beri-beri atau ini adalah masalah yang kegagalan dari berbagai macam mekanisme tadi. Yang pertama kegagalan dikarboksilasi oksidatif, kemudian kegagalan sintesis NADPA, kegagalan impuls syaraf. Nah, kegagalan ini bisa muncul dengan gejala beri-beri yang bisa basah jika kondisi ini diperparah dengan defisit protein dengan adanya odem kemudian sesak nafas lelah hingga gagal jantung ini yang akibat dari banyaknya dekarboksilasi oksidatif yang tidak sempurna termasuk impuls syaraf yang bermasalah sehingga terjadi masalah di syaraf tepi kemudian defisiensi dan toksisitas juga ditandai dengan tingginya pirufat dan laktat karena tadi dekarboksilasi oksidatif tidak jalan sehingga pirufat akan dikonversi menjadi laktat karena tidak ada tiamin pirofosfat atau tiamin difosfat nah ini kemudian toksisitas ini hanya terjadi pada megadosis jadi hanya 100 kali dari AKG 100 kali AKG itu luar biasa besar jadi konsumsi jangan terlalu tinggi kemudian yang kedua adalah vitamin B2 atau riboflavin vitamin B2 atau riboflavin merupakan komponen dari FAD adenin dinukleotida kemudian adenin mononukleotida FAD ini berbarengan dengan NAD tadi NADPH NADH berperan sebagai penerima maupun pembawa elektron di dalam rantai transfer elektron siklus transfer elektron sehingga peranannya juga ke arah metabolisme energi karakteristiknya adalah dia tahan terhadap panas oksidasi asam tetapi dia sensitive terhadap ultraviolet atau rusak terhadap ultraviolet sama juga dia bervariasi di dalam makanan ada banyak sumbernya dari pangan hewani dari produk telur daging kacang-kacangan dan sayur hijau kemudian proses penyerapan sebagian besar B2 atau ribuflavin ditemukan dalam makanan berikatan dengan protein atau flavoprotein jadi dia ada dalam pangan dalam bentuk terikat nah di dalam lambung ini akan dibantu oleh adanya enzymatik disana di lambung ada kondisi asam asam klorida kemudian ada pepsin renin disitu membantu degradasi dari matriks ikatan flavoprotein tadi sehingga ribuflavin bisa terpecah atau terpisah dari protein kemudian dilanjut tentunya dengan bantuan adanya protease dari pankreas sehingga hidrolisis dari komponen ikatan proteinnya itu menjadi lebih sempurna kemudian dalam makanan ya tadi terpisah dari protein dulu kemudian dia akan di defosforilasi atau disederhanakan lagi menjadi bentuk bebas sebelum penyerapan hampir sama prinsipnya dengan tiamin tadi dia dalam bentuk FAD kemudian FMN ini dibebaskan lagi kemudian pada saat sudah bebas dia baru bisa masuk ke dalam sel entrosit jadi ini enzimnya FAD pyrofosfatase FMN fosfatase jadi dia menyederhanakan jadi tadinya FAD kemudian FMN menjadi free free B2 free riboflavin free riboflavin ini yang akan enter masuk ke dalam sel entrosit nah kalau dalam bentuk FAD ya harus disederhanakan dulu kalau sudah dalam bentuk FFN tinggal dia dikonversi menjadi bentuk bebas nah ini yang masuk ke dalam sel entrosit di sel entrosit prinsipnya sama dia akan difosforilasi untuk stabil disana kemudian pada saat mau dibawa ke hati dia akan di akan disederhanakan lagi atau dibebaskan lagi nah ini mekanisme transfernya kalau dia dalam bentuk sorry kalau dia dalam konsentrasi yang tinggi maka difusi pasif dominant kalau dia dalam konsentrasi rendah di dalam bahan makanan yang masuk ke saluran pencernaan maka transport aktif yang melipatkan ATP dan pempanatrium kalium itu yang akan membantu nah kemudian setelah memasuki sel tadi ya difosforilasi bentuk FNN yang katalisis oleh flavokinase dan membutuhkan ATP jadi tadi ini yang sudah masuk menembus dinding sel usus tetapi di dalam sel usus dia dikonversi lagi dibuat dalam bentuk fosforilasi lagi peranannya untuk fungsinya dan untuk kestabilannya di dalam seluler nah kemudian pada saat mau dibawa ke hati ini akan dibentuk lagi menjadi difosforilasi lagi jadi pada ini menjadi riboflavin di riboflavin yang setelah dia dalam bentuk bebas jadi dari rongga usus di defosforilasi menjadi bentuk bebas menembus dinding nah setelah menembus ini di dalam sel usus dia dibentuk terfosforilasi lagi kalau dia mau menuju ke sel hati untuk menembus dinding bagian dalam dia harus dibentuk dalam dikonversi menjadi bentuk bebas lagi jadi yang masuk ke dalam penaporta dan hati itu adalah dalam bentuk bebas nah ini proses perubahannya menjadi FNN menjadi FAD nanti reaksinya akan bisa berbalik tergantung nanti bagaimana ingin dibutuhkannya nah di dalam daerah ini ada dalam bentuk bebas 50% dominan yang bentuk bebas kalau yang tiamin tadi dia dominan dalam bentuk tiamin difosfat atau terfosforilasinya kemudian riboflavin baik bentuk bebas FNN FAD kemudian diangkut di dalam plasma darah didistribusikan di dalam plasma darah dan dalam bentuk terikat terikat oleh protein termasuk yang dominan adalah albumin albumin ini protein transporter memang di dalam plasma kemudian juga beberapa terikat pada fibrinogen dan imunoglobulin kemudian di dalam jaringan ini ditemukan dalam jumlah yang relatif sedikit oleh karenanya dia memang tidak disimpan dalam durasi yang panjang memang simpanannya itu adalah simpanan sementara sehingga di dalam jaringan itu tidak banyak ditemukan konsentrasi yang ada di jaringan itu ada di hati ginjal dan jantung yang memang disitulah banyak proses yang membutuhkan FAD dan FNN termasuk proses metabolitnya kemudian diperkirakan simpanannya hanya mencapai 2-6 minggu jadi tetap ada disimpanan tetapi tidak bisa disimpan dalam durasi waktu yang sangat panjang berbeda dengan vitamin yang larut lemah ada adiposa sebagai tandonan simpanan kemudian ekskresi sama dengan tiamin dia akan diekskresikan oleh urin dan yang tidak lolos diserap akan diekskresikan melalui VSS jadi yang diekskresikan melalui urin itu artinya sudah masuk ke sirkulasi tubuh tetapi berlebih kemudian dia dibuang nah yang tidak yang diekskresikan melalui VSS artinya dia tidak berhasil masuk ke sel khusus nah ini adalah produk metabolit yang dibentuk yang bisa diekskresikan melalui urin jadi sebelum diekskresikan dia akan dikonversi menjadi produk metabolit yang mudah dibuang nah ini peran konversi ini juga dimainkan oleh organ hati nah metabolit riboflavin yang muncul pada VSS ini juga ada yang berasal dari katabolisme riboflavin oleh bakter yang ada pada usus nah kemudian fungsi dan mekanismenya FMN dan FAD ini berfungsi sebagai koenzim untuk berbagai macam sistem oksidatif ya kita tahu FAD FMN FADH di dalam siklus kreps di dalam transport elektron dia berbarang sebagai aseptor dan donor elektron atau pembawa elektron sehingga proses produksi ATP itu bisa terjadi kemudian dia juga berperan sebagai agen pengoksidasi karena dia memiliki elektron atau memiliki sepasang atau nitrogen jadi FAD berperan sebagai agen pengoksidasi sehingga dia mengalami reduksi kemudian defisiensi dan toksisitas defisiensi ini akibat kegagalan dari fungsinya yang melibatkan tadi proses transport elektron kemudian fungsinya di dalam proses tadi agen oksidasi kegagalannya karena ada beberapa yang tidak mampu untuk menyelenggarakan proses oksidasi dan sering disebut sebagai arigoflavinosis jadi kegagalan atau defisiensi proses yang akut yang dalam skala besar nah ini kejala-kejala yang muncul ini pada mata dengan kejala panas tidak tahan terhadap cahaya kemudian pembesaran kapiler darah di sekitar kornea kemudian di mulut itu bibir sakit dan panas kemudian lidah keungguan atau glositis kemudian mudah terjadi peradangan nah kemudian toksisitas mengenai riboflavin ini belum diketahui dengan pasti jadi memang relatif aman untuk dikonsumsi sebagai makanan maupun suplementasi tetapi suplementasi perlu dibatasi juga karena sebenarnya pada saat kita mengkonsumsi makanan yang bervariasi atau beragam defisiensi ini juga jarang terjadi kemudian yang ketiga adalah niacin niacin ini di dalam bahan pangan ada dalam dua bentuk yang pertama adalah asam nikotinat dan kemudian nikotinamid artinya gugus fungsinya dominan asam kemudian yang nikotinamid dominan amida atau dominan basa disini dia dalam dua bentuk disini di dalam fungsinya nanti dia merupakan bagian dari koenzim nikotinamid adenin dinukleotida NAD kemudian nikotinamid adenin dinukleotida fosfat atau NADP nah NAD NADP NADH NADPH ini juga merupakan pembawa elektron atau penerima elektron dari rantai transport elektron atau terlibat di dalam jalur metabolisme energi jadi B1 B2 dan B3 itu merupakan vitamin yang terlibat secara krusial di dalam metabolisme energi menghasilkan ATP dari komponen gisi makro keberadaan ketiga vitamin ini krusial di dalam metabolisme energi kemudian karakteristiknya adalah dia tahan terhadap suhu tinggi cahaya asam alkali kemudian dia stabil terhadap oksidasi dan keadaan kering niacin ini memang relatif lebih stabil dibandingkan dengan tiamin dan riboflavin kadernya di dalam bahan pangan juga bervariasi dari produk susu ikan daging kacang-kacang sayur yang berwarna ini juga merupakan sumber niacin yang teman-teman bisa akses bervariasi sehingga tidak mengalami defisiensi kemudian penyerapan jadi intinya dia akan disederhanakan menjadi bentuk bebas nikotinamid atau asam nikotinat nah ini kalau dia dalam bentuk NADP atau NAD jadi kalau dia dalam bentuk sudah dalam bentuk bebas maka tinggal diserap kalau dia dalam bentuk yang terikat atau terfosforilasi dia harus dihidrolisis dulu nah dihidrolisis yang dalam bentuk ini oleh enzim glikohidrolase dan melepaskan nikotinamid bebas yang bebas yang sudah bebas ini kemudian diserap di lambung ini sebagian kecil terutama di bagian usus yang awal yang mulai diserap di usus halus oleh karir yang tergantung pada natrium atau pembawa atau transporter yang sangat tergantung pada pompa natrium kalium artinya dia melibatkan adanya transport aktif disana nah kalau dia konsentrasi tinggi 3-4 gram atau dosis farmakologis ini bisa diberikan sebagai tambahan untuk pengatasi masalah sakit atau defisiensi nah ini bisa secara pasif jadi hampir sama pada konsentrasi tinggi bisa secara difusi pada konsentrasi yang kecil dia akan melibatkan transport aktif nah ini ya mekanisme perubahannya NADP NAD kemudian menjadi nikotinamid free bebas dia yang bisa masuk ke sel epital usus kemudian nikotinamid dan asam nikotinat dari darah bergerak melentas membran sel dengan difusi jadi setelah dia masuk rutanya hampir sama dengan B1 dan B2 tadi dia masuk ke sel enterosid terfosforilasi dibebaskan lagi kemudian menuju ke hati di hati difosforilasi lagi melintasi sel distribusikan ke peredaran darah kemudian pada saat dia akan masuk ke dalam sel dalam bentuk nikotinamid dan asam nikotinat pengangkutan asam nikotinat ke dalam tubulus ginjal dan sel darah membutuhkan karir atau transportnya secara aktif dan bergantung pada energi kemudian kalau dia didistribusikan di dalam darah dan dalam keadaan berlebih maka dia akan dikonversi menjadi NAD dan disimpan di hati simpanan pun tidak bisa banyak-banyak nah konsentrasi NAD di intrasaluler lebih besar daripada NADP nah ini rasio yang melibatkan gradien konsentrasi NAD ditemukan terutama dalam bentuk teroksidasi sedangkan NADP ditemukan dalam sel terutama dalam bentuk teraduksi jadi ada NADP NAD plus NADPH nah ini saling bersinergi untuk menjaga sistem buffer atau kesetimbangan di dalam tubuh memang homeostasis itu tetap terjaga dengan menstabilkan keadaan muatan muatan elektron maksud saya nah NAD NADP atau bentuk terikat dari asam nikotinat atau nikotinamid atau dalam bentuk aktifnya mengalami dekredasi dalam sel oleh glikohidrolase untuk membentuk ADP ribosa dan nikotinamid jadi diekskrasikan dalam bentuk itu nikotinamid yang telah dilepaskan kemudian dimetilasi dan dioksidasi di hati jadi memang yang berperan di dalam membentuk produk-produk metabolit itu adalah hati yang kemudian dari hati dibawa ke ginjal untuk diekskrasikan melalui fase augmentasi kemudian berperan di dalam apa NAD NADPH saya rasa jelas ya perangannya di dalam penerima atau membawa elektron di dalam rantai transport elektron jadi dia memang berperan di dalam proses penghasilan ATP kemudian NADPH digunakan dalam proses reduktif biosintetik seperti sintetis asam lemak yang melebatkan reaksi reduksi oksidasi disitu bisa membawa apa menggunakan NADPH sebagai koansin kemudian NADPH juga berperan sebagai donor adenosin yang berguna pada sintesis DNA jadi selain peranannya di dalam menghasilkan ATP membantu di dalam transport elektron ada juga peranannya di dalam sintesis baik itu asam nukleat DNA maupun komponen makro asam lemak dan asam amino sebagai dia berperan sebagai reduktif biosintetik atau agen biosintesis reaksi reduksi oksidasi atau reaksi redox nah disini artinya apa artinya tiga vitamin baik itu B1 B2 B3 ini saling berkolaborasi di dalam proses metabolisme energi tadi NAD NADPH ini tidak bisa disintesis kalau tidak ada tiamin nah kemudian NAD ini juga berperan untuk melanjutkan proses dari dekarboksilasi oksidatif jadi asetil Khoa yang berperan setelanjutnya adalah NAD atau NADPH nah kemudian tadi TAPA Virgoflavin FAD juga berperan disitu jadi ketiga vitamin ini memang sangat krusial dalam metabolisme energi sehingga tidak jarang suplementasi vitamin B B1 B2 B3 terkadang juga ditambah dengan B6 dan B12 atau sering disebut sebagai B kompleks bersama asam folat nah ini digunakan untuk memerlancar metabolisme energi jadi biasanya untuk orang-orang yang mengalami kelelahan fisik padahal asupannya cukup tapi dia mudah lelah nah ini bisa memberikan booster kalau memang diduga ada indikasi defisiensi dari ini tapi kalau tidak ada substratnya tidak ada karbohidrat lemak protein ada vitaminnya yang tidak fungsi di vitamin itu peranannya adalah memperlancar proses menghasilkan ATP nya nah sedangkan substrat itu wajib ada kemudian defisiensi dan toksisitas dari niacin nah defisiensinya ini ditandai dengan otop yang lemah memerah dan gangguan pencernaan artinya kegagalan dari fungsi-fungsi yang melibatkan produksi ATP tadi kemudian fungsi-fungsinya sebagai agen biosintesis kegagalan sintesis DNA dan beberapa organ yang melibatkan asam lemak dan asam amino nah kemudian tahap lanjut disebut sebagai masalah pelagra dengan gejala masalah di kulit ya radang kulit atau dermatitis kemudian demensia masalah di syaraf dan adanya diare karena adanya tadi ya kegagalan fungsi dari tiga tadi biosintesis lemak asam lemak atau biosintesis DNA dan produksi ATP nah toksisitas jarang terjadi hanya pada megadosis hampir sama dengan vitamin B1 dan B2 jadi relatif aman memang dikonsumsi sebagai makanan atau suplemen namun disini ada muatan dari unity of senses ya ada perintah Allah di dalam firman firmannya surat al-arof ayat 31 dengan arti makan dan minumlah tetapi jangan berlebihan termasuk disini asupan dari vitamin B1 B2 B3 itu meskipun dia relatif aman untuk toksisitasnya jadi jangan berlebihan di dalam mengkonsumsi konsumsi sebagai suplemen itu dianjurkan hanya pada saat kondisi diperlukan saja kalau dari makan sudah cukup saya rasa tidak perlu suplemen suplemen mungkin pada kondisi kondisi yang kita butuh energi ekstra misalnya pada saat kerjaan yang di luar kapasitas nah ini bisa mengambil suplemen ini dengan tujuan itu untuk memperlancar metabolisme energi dan proses metabolisme tubuh yang lain tapi sebagai rutinitas itu tidak direkomendasikan karena nanti akan bisa melebihi dari AKG dan kalau itu terus-marus ada kekhawatiran menuju ke toksisitas jadi dari makanan beragam suplemen hanya pada spesial condition nah ini di dokter buswaka yang saya gunakan saya tutup wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh